David aneh, dia rah dengan dibantu oleh perawat perempuan berkemas Dia memakai pakaian yang dibawakan Othnell tanpa memberitahu kalau itu dari David Woi bangun kita pulang Ucap Othnell membangunkan Joel yang tertidur dengan lelap di atas sofa Eh wanita itu sudah bangun Tanya Joel sambil merenggangkan tubuhnya Sudah ya cepat Pasco dan David sudah menunggu kita Ajak Othnell yang dibalas anggukan kepala oleh Joel Dia rah memakai sebuah dress yang panjangnya sampai betis Dengan sebuah belajar dia cukup cantik dengan pakaian itu David benar-benar pintar memilih pakaian untuk Dian Batin Othnell yang tersenyum tipis sambil melihat penampilan Dianra Apa sudah selesai? Tanya Othnell pada Dian Sudah kak Jawabnya santai Othnell cukup terkejut saat Dian memanggilnya kakak Namun dia merasa senang Kalau Dian setidaknya tidak canggung atau mencari masalah dengan dirinya Hai Dian aku Joel Maaf aku tidur sejak tadi Hahaha bagaimana keadaanmu? Tanya Joel sambil menggaruk-garuk lehernya Hai kak Joel Aku baik-baik saja Balas Dian sambil tersenyum ramah Mereka semua pergi meninggalkan ruang rawat inap itu Dan menemui David serta Pasco yang sudah menunggu mereka dibawa David sudah mengganti pakaiannya dia memakai jahs supaya terlihat lebih rapi Karena mereka kan menikah secara dadakan hari ini Semua persiapan sudah dia lakukan Padahal sebenarnya David sudah menyiapkan sejak sehari yang lalu Hanya saja pria itu tiba-tiba bersikap dingin dan sedikit cuek Dengan Dianra membuat Dian menjadi canggung Dan lebih memilih diam saat mereka sudah tiba di bawah Kenapa diam terus? Padahal tadi dia memegang tanganku apakah melakukan sesuatu yang salah? Batin Dianra sambil melirik ke arah David Yang tampak sangat datar dan dingin Ayo Ucap Pasco Mereka berangkat dan beranjak menuju parkiran Dian kau bersama Otnel aku akan bersama dengan Pasco dan Joel Ucap David dengan nada datar Entah apa yang membuat pria itu tiba-tiba diam Bak baiklah Jawab Dianra Otnel menatap Pasco dia bingung dengan sikap David yang tiba-tiba ini Namun Pasco menggelengkan kepala Tanda pertanda agar Otnel tidak menanyakan apa-apa Mereka pun berangkat menuju gereja untuk pemberkatan pernikahan Di dalam mobil Dianra terus menatap mobil Pasco di mana David berada Kak entah kenapa aku merasa sepertinya Kak David menghindariku Apakah aku melakukan kesalahan? Tanya Dianra sambil menatap Otnel Otnel melirik ke arah Dianra lalu kembali fokus ke jalanan Heem kau bisa tanyakan itu pada Dian nanti Tapi kau tidak melakukan kesalahan apapun itu hanya dia dan hatinya Ucap Otnel Hup aku merasa seperti sedang dicampakan Ucap Dian menghala nafas berat Dian ku harap kau tidak menghianati David Dia menelan cukup banyak luka semasa hidupnya Kumohon berjanjilah takkan meninggalkannya karena alasan apapun Ucap Otnel Mendengar ucapan Otnel Dianra semakin penasaran dengan kehidupan David dan teman-teman David Sepertinya mereka memiliki banyak rahasia dan kejadian kalam di masa lalu mereka Aku bisa menjanjikan itu Tapi apa dia bisa melakukan hal yang sama untukku Karena aku tak punya keluarga Bahkan orang tua kandungku pun Aku tak tahu siapa Ucap Dianra sambil menatap lurus ke depan Mereka semua punya masalah sendiri yang belum diungkapkan satu sama lain Mobil mereka terus melaju menuju sebuah gereja katedral Sesampainya di sana rombongan mereka disambut oleh pihak gereja yang akan membantu proses pemberkatan Dianra masuk bersama yang lainnya Sekitar 2 jam berlalu mereka telah selesai melakukan pemberkatan dan beberapa urusan lain David membawa Dianra menuju kantor catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi Kini mereka berdua telah resmi menjadi pasangan suami istri dan David akan bertanggung jawab sepenuhnya pada Dianra Dianra dibawa ke rumah dimana David, Pasco, Joel, dan Outnell tinggal bersama Ya keempat pria itu tinggal bersama sejak usia mereka sangat muda Mereka tinggal di rumah yang terbilang sederhana namun tertata dengan rapi meskipun pria yang tinggal di sana Rumah beton dengan dua lantai berwarna krim yang sebenarnya rumah itu adalah milik Outnell yang mereka jadikan sebagai tempat tinggal bersama Kita akan tinggal di sini bersama yang lain Kau bisa melakukan pekerjaanmu seperti biasanya Aku yang akan menapkahimu tapi maaf penghasilanku hanya sedikit Aku dan yang lainnya patungan di rumah ini Ucap David sambil masuk ke dalam rumah diikuti Dian Pasco, Joel, dan Outnell hanya diam saja dan membiarkan David yang menjelaskan semuanya pada Dianra Ikut aku, ucap David masih dengan nada dingin membuat Dian merasa sesak dan tidak bisa bernapas Dia tidak suka situasi seperti ini, benar-benar sesak baginya Dian berjalan di belakang David sambil menunduk Dia terus mengikuti pria itu dari belakang sampai naik ke lantai dua Juduk Dianra menubruk punggung David yang tiba-tiba berhenti di depannya Maaf, cicit Dianra namun tak dikupris oleh David Pertama itu membuka sebuah kamar yang biasa dia tempati lalu masuk ke dalam Masuklah, ucap David tanpa menoleh Dianra mengusap keningnya, dia ikut masuk ke dalam kamar itu Kamar yang tertata dengan rapi, terdapat sebuah kasus berikuran medium Muat untuk dua orang dan semua meja di ujungnya Kemudian sebuah lemari pakaian yang bisa dibilang cukup sederhana Ini kamar kita, kau tidur di atas aku kan tidur di bawah Taruh pakaianmu di dalam lemari itu Maaf kalau lemarinya kecil Dan maaf kalau fasilitas disini tidak seperti di rumah lamamu Ucap David sambil mengambil pakaiannya dari dalam lemari Eh, gak apa-apa, maaf aku merepotkan Ucap Dianra namun tidak ditanggapi oleh pria yang sudah masuk ke dalam kamar mandi itu Dianra mengalah nafas Sejak dari rumah sakit dia merasa kalau David sedikit menghindar dari dirinya Dia duduk di atas kursi Dia menatap ruangan yang sangat asing baginya Tapi setidaknya dia bersyukur karena dia punya tempat tinggal saat ini daripada harus luntang-lantang di jalanan Al ponselku Rumah itu mengambil barang pentingku David keluar dengan ekspresi tak biasa dibaca Dianra malah kesal dengan sikap David yang menurutnya sangat tidak gentleman Cok, apa-apaan sikapnya itu? Guru itu Dian Dianra malam